Banyak yang nanya, kenapa gue bikin channel youtube tentang cupang? Menghabiskan waktu dan uang yang gak sedikit, sampai ngedit hingga jam 4 pagi. Kalau untuk uang, channel ini belum menghasilkan. Kalau untuk hobi, sebenarnya masih banyak cara lain. Ada satu alasan yang sulit gue ceritain, karena orang gak bakal percaya. Suatu alasan yang membuat gue jalan terus, suatu alasan yang memotivasi gue kalau gue capek. Gue sebenarnya nyari seorang peternak yang gue tahu dari awal gue kuliah. Yang menghilang seiring gue bertambah umur dan mulai bekerja. Seorang maestro yang menjadikan seekor ikan sebagai kanvasnya. Setiap gue ketemu seller dan peternak, gue selalu tanya orang itu. Ke Aji, ke Lutfi, ke Bangnan, hingga ke Ipul. Tapi hasilnya gak ada. Sampai gue ngerasa kayaknya semuanya percuma. Hingga suatu hari gue ketemu Aska di rumah Aji. Dia memberikan info bahwa orang ini tetap ada di dekat gue. Gue langsung research, gue langsung cari artikel-artikel lama. Gue buka sosial media milik anaknya, hingga gue menemukan sebuah foto. Semua memori jadi jelas. Adrenalin gue terpompa. Inilah puncak perjalanan gue. Sebuah akhir apa yang gue mulai. Lalu setelah menemukan Bang Lani, apakah channel ini gue tutup? Gue rasa sih enggak ya. Karena ternyata hasil pencarian ini bukan akhir. Melainkan ngembaran baru untuk bertemu dengan orang-orang yang sangat berbeda, tapi disatukan oleh hobi yang sama. Sebuah berkat yang sulit banget gue nilai besarnya. Oleh karena itu, gue memohon sama lo semua untuk terus ikut dalam perjalanan gue selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Kalo lo liat di video ini, lo liat itu, Bang, itu cuman joint biru biasa, Bang. No, lo salah. Coba gue jelasin dulu ya, jangan marah. Kalo lo punya cupang biru, lalu lo punya cupang merah, dan ketika lo kawinin, lo berharap jadi cupang ungu, itu kayaknya lo salah. Kemungkinan besar jadinya malah begini. Nah, ini adalah alasan kenapa gue bilang orang seperti Bang Lani ini penting. Untuk mencapai biru seperti ini, itu sulit banget. Biru kayak apa? Biru yang kalo lo liat dari ujung ke ujung itu, gak ada tiba-tiba merahnya, ada bintik putihnya, atau bintik hitamnya. Biru, bener-bener biru dari ujung ke ujung. Nah, kesulitan kedua berikutnya adalah ketika lo sinarin, dia gak ada merah-merah, gak ada hijau-hijau. Dia bener-bener biru ketika lo sinarin. Mungkin bagi lo yang udah lama beternak cupang, lo mungkin setuju sama gue kalo misalnya lo, lo ada ikan biru sama biru, lo kawinin pun, belum tentu jadinya biru. Kadang-kadang muncul warna-warna aneh. Bener gak? Ya kan? Pasti deh. Tarolah lo mencapai warna biru yang bener-bener biru. Gak ada titik, gak ada apa-apa, semuanya biru. Tapi, biru itu sendiri punya gradasinya, kan? Seperti yang lo liat dalam chart ini. Nah, ini gue pake contoh ekstrim ya. Ini adalah biru ke abu-abuan. Jadi, dia keliatannya sih biru, tapi kalo kena sinar, dia abu-abu. Nah, ini adalah dari induk yang sama dengan yang biru yang tadi. Nah, kebayangkan sulitnya gimana lo mempertahankan birunya itu tetep-tetep bener-bener biru, gitu. Jadi, ini adalah hal yang sulit dicapai dan hal yang sulit di-maintain. Kalo ada para master yang nonton video ini terus bilang, wah, si hari ini bego deh. Gak apa-apa. Sebenernya kalo lo mau koreksi, koreksi aja di bagian komen. Dan gue juga masih pemula, gitu. Intinya, pigment warna di sisiknya si ikan cupang itu sampai saat ini pun masih di-study, gitu. Masih dipelajari. Jadi, I'm open to any suggestion atau misalnya lo mau marah-marah, ya silahkan. Oke, dari tadi gue panjang ngomongin warna, sebenernya bukan mau bicarain tentang warna itu sendiri dengan si Bang Lani. Tapi, itu adalah dasar kenapa gue melakukan wawancara ini. Apa isi wawancaranya? Mungkin ngalor ngidul, ya. Tonton aja, ya. Tapi pasti ada hal-hal penting yang bisa lo dapat dari sini. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada kawan-kawan yang masih mendalami percupangan. Saya, atas nama Cipedak Betak Bang Lani, di Jagakarta. saya main cupang kurang lebih dari 2002 sampai sekarang masih eksis. Karena mungkin keterbatasan lahan saya ya bukannya berarti saya tidak mau kenal sama kawan-kawan keterbatasan. Itu kemungkinan saya nggak nggak apa namanya, nggak sering jumpa di tempat karena banyak kendala di saya terutama masalah kutu air dan segala macam. Berarti saya hilang begitu aja di dunia percupangan. Semoga kawan-kawan yang masih menggeluti di percupangan petani-petani di daerah Jakarta Barat, Jakarta Timur, terus abang-abang sedih selipik semoga makin maju usahanya. Terima kasih. Nama saya Faisal, nama Facebook saya Icai. Nama Instagram saya at cipedak underscore beta. Saya anaknya abang Lani. Mirip nama. Tingginya mirip. Kontinya mirip, gantengnya mirip. Oke, terima kasih. Saya disini mencoba mempelajari warna dasar gelap itu biru. memang awalnya saya itu ya namanya kenal dragon eh kenal giant itu dari 2002. Jadi saya mencoba merawat dan membesarkan ikan-ikan ikan-ikan warna dasar seperti giant yang sekarang ada di depan saya ini ini ikan yang tadianya ada darah dragonnya karena menurut saya ini lebih agak metalik jadi itu menurut saya seperti badannya itu kayak berminyak kalau dia ikan dari dragon itu agak berminyak di badannya itu kalau sekenal saya dulu waktu saya awal pertama giant belum masuk itu warna dasar biru half moon itu agak beda agak ngedop gak berminyak dia punya dibadan gitu jadi kemungkinan kawan-kawan yang dragon sama yang agak ngedop kemungkinan belum memahami itu yang saya bisa terangkan masalah dasar sekian terus bang sebenarnya di dunia cupang itu orang bilang untuk dapat warna warna dasar itu adalah hal yang paling sulit itu kenapa abang bisa jelasin dikit kan selama ini orang pengennya koi galaxy atau apa gitu oke kita berbicara warna dasar memang luar biasa karena kalau patokan saya gini kalau kalau memang banyak orang yang meminati warna dasar yang saya olah disini kemungkinan itu warna dasarnya mungkin lebih agak sempurna sebab kenapa saya ngebikinnya itu dari bebas gelap awal-awalnya itu bebas gelap itu ada yang ada MG green apa namanya kalau dulu waktu jaman dulu purple gas itu yang biru kuning itu saya hilangin lagi sampai betul-betul warnanya itu apa yang kita pengen makanya kalau kita nyetak warna dasar ini kalau kita udah punya begini kita jangan cari yang ada uwasnya lagi dalam artian uwasnya itu ada warna yang kalau di center itu lebih kental entah itu merah kebanyakan dominan di merah karena yang warna seperti agak kuning itu sih insya Allah bisa nutup gitu siapa kemarin dia yang nyetak oh dia yang nyetak dia yang ada cerita dia yang ada cerita berapa lama lo nyetak sekali jadi kalau saya tinggal rusin aja dari gen ayah itu cuma sekali cetakan aja langsung jadi dan ini umur masih 2 bulan 2 ekor ini ini satu indukan tapi beda warna oke kemarin tuh ada pertanyaan sebenarnya giant beta yang bagus itu yang sebenarnya kayak apa gitu bang kita oke kita bicara masalah kalau giant ya kalau menurut saya saya dulu itu gak pernah yang nganakin giant dari giant ke giant itu gak pernah dapet half moon sekarang karena saya dapet indukan dari luar ternyata kemungkinan kawan-kawan itu untuk membuat ekor itu lebar disilang disilangin lah ke half moon nah contohnya ini ini half moon giant karena memang pengurusin yang gak begitu saya perhatiin bener ya badannya kayak begini dan ini sebetulnya kalau kita ngawinin giant kalau dari half moon ini bentuknya kayak begini dulu ini dia jadi ekornya mulain agak panjang dan bawahnya itu agak panjang jadi kesan half moon itu masih ada ini menurut saya kalau memang ini disilangin ke giant sebenarnya dia akan berubah bawahnya itu seperti giant kebanyakan nah bentuk giant yang menurut saya enak inilah giant yang boleh dikatakan badannya agak gede tebak agak lebar itu yang saya bilang giant yang enak hebat kenapa disini kita bicara plakat plakat giant jadi disini menurut saya inilah yang namanya badan plakat giant nah kalau memang nganakin kesilang kemari kemungkinan hasilnya ini kemungkinan besar hasilnya ini dari sini kalau kita olah supaya jadi ini ini akan lebih lebar giant yang sebenarnya gitu kebanyakan kawan-kawan ya maaf kata ini cuma tradiksi saya mereka setelah benda dapat seperti ini ini udah dibilang giant badannya kurang diperhatiin hanya itu yang saya bisa terangin masalah giant badannya bagaimana oke bagaimana kalau kita mengkontes ikannya kagak ada kita kan kita ngajuk ke kontes meribet ekor kita masih kecil karena waktu itu kan lagi sedung-sedungnya ekor lebar makanya saya gak mau turun saya kalau belum nemuin apa yang saya pengen yang badan gede ekor lebar itu saya belum pengen turun itu intinya saya sebetulnya sebetulnya ada beberapa kawan saya yang ikut petani sama saya itu sebetulnya saya lagi berlomba untuk menciptakan ikan itu giant yang ideal itu bagaimana sih yang tadi saya terangin cuma kan kita melihat pom ini udah mulai enak tapi lebih enak lagi kalau dia punya ekorobi sebar intinya badan dulu itu jangan dikurangin di giant itu jangan dikurangin gitu ekor boleh lebar gitu badan tebal iya badannya kan tebal agak lebar ekornya lebar mewah gak ikan kalau model begitu udah pasti mewah banget gitu makanya saya kalau belum dapet ikan apa yang saya inginkan itu saya bukannya kagak mau main konteks duduk nanti saya mencoba ikan yang saya temuin yang menurut saya enak yang saya bilang jangan dibuang waktu ikan zaman dulunya itu awal awalnya giant itu baru akan turun konteks misalkan generasi baru yang memang main di lebar lebar gimana berseberangan sama ayah ya kalau saya sih ngikutin trend biasanya mudah kan kalau saya ngikutin perkembangan sekarang untuk kontes nasional tapi gak lupa juga dengan bentuk ikan buat ABC jadi ada ikan buat main nasional dan ABC sekarang kita bicara nasional sama ABC di dalam nasional sama ABC itu ada standar yang beda seharusnya sama apa beda kalau saya berbicara masalah standar nasional sama internasional terus sekarang saya gak makan bangku sekolah di jupang sebab kenapa masalahnya kalau kita bicara standar internasional itu agak berat beratnya kenapa waktu pembahasan itu pun saya gak tahu katanya kan ada bukunya saya pun gak tahu itu ada kawan saya punya panduan bukunya dan tanda nasional pun saya gak punya saya cuma ngeliat apa yang ada di konteks di konteks nasional entah itu kalau di internasional nya di ABC saya ngeliat bentuknya kayak begitu itu itu yang saya ikuti tapi untuk patokan yang sebenarnya itu sebetulnya saya buta hal itu tapi harus kita harus ikuti yang standar internasional atau kita punya standar sendiri sebetulnya menurut saya lebih enak itu kita mengikuti standar internasional karena tujuan petani-petani kita itu menjual ikan keluar betul kan gitu nah sekarang tinggal di luar ini permintaan bagaimana apa peta itu ikan ekor lebar apa istilahnya standar ikan-ikan kayak sekarang ini gitu tapi bukan berarti ikan sekarang kita bilang gak bagus ya bagus saya sendiri gak bisa nyatak ikan kayak mereka mereka lo serang karena saya intinya tadianya saya itu hanya giant giant dan giant enggak pernah istilahnya ketemu sama halmun gitu karena intinya untuk melebarkan ekor intinya pasti ketemu halmun gitu mudah-mudahan kawan-kawan jangan jangan pada kesinggung sama saya ini pelajaran buat diri saya aja cal iya rencana lima tahun kedepan apa cal sebagai penerus jurus kumpul cipadak bebas cipangan semakin ramai lah terus anak-anak muda juga semoga pada mau belajar untuk budidaya kalau takut pemasaran mungkin dia pasti punya facebook sosial media lainnya untuk pemasaran ikan bagus enggak mungkin enggak laku ikan jelek pun laku pasti betul kat dulu kan saya petani ya boleh dikatakan bukan petani ya sebagai guru karena boleh dikatakan saya ngebagi ilmu makanya lahan saya segini-gini aja tujuan saya apa anak generasi muda sekarang ini cobalah punya hobi yang lebih positif jangan ke negatif karena kenapa berapa banyak orang yang boleh dikatakan orang tuanya susah tapi disusahin lagi dengan anaknya saya jangan sampai kayak begitu bagi saya terus serang petani cupang boleh dikatakan hanya sekedar hobi aja tapi menghasilkan lahan lahan gak perlu gede tapi ada hasilnya jangan boleh dikatakan orang tua kaya dipergunakan kekayaannya untuk membantai dirinya sendiri itu saya kagak suka disini saya pengen anak-anak muda berkreatif tujuan saya apa cetak ikan sebagus mungkin karena pengennya anak muda itu boleh dikatakan kalau saya kemungkinan suatu saat tidak aktif lagi di cupang anak muda itu ada generasinya yang akan datang lebih pola pikirnya itu lebih maju dalam artian segi warna segi kualitas dan pasarannya boleh dikatakan lebih maju lagi saran saya seperti itu untuk generasi muda saran saran saya sih kalau misalkan kendala pakan untuk budidaya ada alternatif lain ya seperti artemia kultur artemia entah itu ada yang bilang pelet pakai susu denkau kok misalnya nggak mau breed apa takut nggak jadi itu pembesaran bisa beli dari petani dengan harga murah dibesarkan harga antar dia yang jual terserah dia kalau misalnya ikan sudah besar berarti disini bisa 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 insyaallah disiapin disiapin oke assalamualaikum semoga semoga kita lebih maju lagi di bidang perikanan ini di panjang bisa nggak pak terima kasih sampai gonna bagi bagi teman-teman peternak ikan cupang mohon jika ada kesalahan dari kata-kata Atau yang tidak mengenakan Mohon dimaafkan Untuk anak muda Ya Usahakan lah Tidak nongkrong Tidak sekedar nongkrong aja Nongkrongnya nguras botol gitu Iya Misalkan Nongkrong yang menghasilkan Bisa dengan dagang ikan Dan lain-lainnya Jangan sekedar main game Atau membuang-buang duit Atau aja Oke, udah?